Selesai dengan judulnya gue mau masang softbox Ini sebenernya gue udah bongkar Tapi ini kita silap dulu supaya kita bongkar semuanya lagi ya Maksudnya dikeluarkan gitu dari penulis ketusnya Langsung aja ya Ini udah lengkap semuanya Oke langsung aja Pertama Ini dia Yang gue bingung pas pertama kali kenapa ini kok loyo Ini kok loyo Gimana caranya untuk membuat ini tegang Maksudnya coba ini tegang Caranya adalah Yang disini itu tuh langsung di gini Jadi tuh awal-awal gue takut rusak ya Karena ini kan di setiapnya tiang Kalo rusak terus dibeli baru lagi Nah cuman jangan terburuk ya guys Karena caranya ini tuh tinggal ditekan Jadi tuh ini ditekan sampe Masuk kesini nih Bunyinya memang dikembang sekali lagi ya Ya kan loyo nih Ya pokoknya gitu deh Nah Awalnya itu gue sempet bingung Karena gue takut Takut-takut terus Tapi jangan takut-takut Tapi jangan takut-takut Diinin aja karena dia aman Dan dia kecar Oke Yang kedua Ini Langsung aja direnggangin Kayak gini Kayak gini Tadi kan gini nih Ciup nih Giniin doang Ini tuh ada yang atas Sama yang bawah Nah fungsinya Kalo yang ini tuh kita pakenya nanti Jadi untuk sekarang Tuternya yang ini aja Yang bawah Kalo yang bawah dikecongin Udah ya Kalo diangkat tuh gini Kalo bisa dikendorin Kemudian digongkok Nah tuh kan Setinggi terus kan Nah kalo tau ini setinggi apa Nih Tuh Tuh Tinggi betah pokoknya Sekarang Cara ketiga Kita lah Memasang ini Di atas ini Gimana ini caranya Tidak semua bisa melihat Ini turunin dulu kali ya Nah Supaya gak usah sedikit gini Ini masukin nih Kesini nih Nah Kalo gak bisa masuknya Dilihat nih Dilonggarin dulu nih Ininya Nah Belum nih kan Kekin deh kesini Gini gak bisa melihat ya Tuh Pokoknya sampe masukinilah Kalo udah Yang tadi kita buka Ini bagian sirinya nih Yang atas Kencengin lagi Pokoknya sampe bener-bener kenceng Nah udah nih Ini udah Sudah Sudah Berdiri Nah ini karena buat contoh Dan lapak di gua tuh sempit Jadi ini gua bikinnya pendek aja ya Langkah keempat Masukin deh nih Bohlangnya nih Kesini Nah Nah Kalo abis masang gini Biasanya nanti bunyi Kretek gitu Kayak ininya tuh turun lagi Karena segelanya kan ini Bermain berat ya Kayak ada beban Jadi nanti kalo misalnya bunyi Kretek gitu Jangan dikaget Karena ternyata Memang kata ada beban Jadi dia kayak turun dikit lagi Nah yaudah Caranya Ya di setting aja lagi Belakangnya Yang tadi diputer-puter Pokok mainin aja lain Bisa diputer-puter ya Gitu Lalu langkah Kelima Yang ini Ada putih Heah Caranya Ya biasa lah Ini kan ada gimana nih Kayak sepatu anak SD gitu loh Yang ada kelepannya Nah itu tuh ada di atas ini Aduh Ini turunin aja dah Disini tuh ada yang halusnya Dan disini kasarnya Yang disini kasarnya Jadi semua ditempel Kalau sudah ditempel Sekarang rapihin ujung-ujungnya Oke Sekarang Kalo udah 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 Berarti langkahnya 5 doang Udah Oke Udah Tapi karena Cewekannya panas Dan Kenapa keliatannya Terang Panas Karena gue ada ini Kalo misalnya gak pake Tuh Kalo pake Kalo gak Kalo pake Enggak Jadi keliatannya lebih cerah kan Sudah langsung ya Tuh Jadi Kenapa gue berkeringat Karena Nih Pake lampu yang kecil aja Gue udah keringetan Gimana lampu yang besar Kita cobain saja Maka terakhir Jangan lupa Anda harus mencolokkan Ini Ke sini Lalu Tinggalin Nyalakan Wow Taraaa 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 Tadah 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 Seperti itu aja Caranya Masuk softbox Jadi cepet banget kan Caranya Ini tuh Agak lama kan Pastinya gue mendemonstrasikannya Untuk kalian Semoga membantu ya Karena bingung Karena pas awal-awal Gue bingung yang itu Langkah pertama itu Gue gak berani Gue takut patah-patah Gue takut Nanti Yang di dalam patah Jadi Gue pelan-pelan Ternyata Ini aja Jangan takut-taku Jangan takut-ragu Langsung aja Ya Oke Kalau misalnya ada yang mau ditanya Boleh Leave a comment below Jangan lupa di subscribe Di like Bye-bye Panas Karena ini jendela Jendela yang Gak buka banget Besar banget Makanya liat aja nih Tuh Itu cakayanya langsung kesini Jadi kenapa gue menutupnya Satu Supaya ada satu tambahan Di sini Tapi kalau kalian ini mau lihat Ini lah Ini pake softbox Kalau misalnya gak pake softbox Bedanya jauh gak sih Coba lihat Gue ngeliat terlalu keliatan sih Karena yang di hape Oh iya ini gue ngerekamnya pake hape Gak pake softbox Kalau yang ini pake softbox Tapi warna bajunya jadi kurang gitu keliatan ya Seringnya warnanya biru Genap sih Tapi muka gue keliatan banget Dan minyaknya kalau pake softbox Kalau Gak pake lampu Jadi keliatan lebih cakep Ya Begitulah Jadi meskipun udah ada softbox Meskipun udah ada softbox Lampu cahaya ilahi Lebih indah Udah deh Udah Bye Ciao Tepang 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 Terima kasih.